selamat pagi TransTV Tramaret Pagi Indonesia ketemu lagi kita di pagi-pagi pasti happy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa kita mempunyai kuis buat pemirsa pagi-pagi pasti happy nah kuisnya Instagram nih berikan komentar tapi tetap sopan ke Instagram at petga TransTV dengan hashtag pagi happy TransTV 1502 yes yes oke ini bintang tamunya hari ini seru banget katanya ada artis yang eh susah masukkan rampok kerampokan jadi dan anehnya barang-barang yang diambil tuh adalah barang-barang yang aneh ini apakah dicurigai adalah orang yang kenal atau justru memang bener-bener penjahat artis kayak kemarin ya tapi barang-barang dong yang hilang barang-barang apa aja yang penting-penting tuh barang-barang penting apa aja tuh nanti pokoknya akan kita datang disini oke dan kabarnya juga ini katanya nanti lah nanti ini pasti mengejutkan ya sampai tidak bisa ngomong ya ya ini juga gue kaget ha masa sih oke kita lihat dulu ini sebuah video dimana ada seorang tenaga kerja Indonesia atau wanita Adelina yang kerap tidur disiksa di Malaysia kita lihat dulu check it out dia kerap tidur di lantai ya bersama anjih keraan satu lagi tenaga kerja Indonesia meninggal di perantauan Adelina Lisa pembantu rumah tangga asakupang Nusa Tenggara Timur meninggal yang diduga karena dianiaya oleh majikannya kepolisian Malaysia telah menangkap tiga orang yang terkait dengan kematian TKI ini di lanseretik.com yang mengutip media Malaysia The Star kepala kepolisian distrik setempat Nikros Azanik Abdul Hamid mengatakan ada memar di wajah dan kepala Adelina serta luka infeksi pada tangan dan kakinya hasil pemeriksaan post mortem juga menunjukkan Adelina meninggal akibat berbagai kegagalan organ karena anemia majikan perempuan dan saudara kandungnya telah ditahan pada Minggu 11 Februari kemudian ibu mereka menyusul ditahan pada Senin 12 Februari ketiganya akan diselidiki atas kasus dugaan pembunuhan nah itu fotonya itu Pak Pih TKW tewas di Malaysia berarti udah meninggal Pih jadi inalillahi wa inalillahi roji'un jadi kita terus berduka cita lagi-lagi kekerasan terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang sedang bertugas karena ini harus bener-bener ditindak lanjut karena mereka itu adalah pemasuk devisan negara yang besar juga buat negara kita bahkan tertinggi ya dari semua rangkaiannya mereka adalah yang tertinggi cuman kalau bicara mengenai pemerintah pemerintah sebenarnya sudah menindaklanjuti hasil ini bahkan sampai Pak Jokowi marah gitu kan dengan adanya kejadian kayak gini dan meminta untuk lebih diperhatikan Menteri Luar Lugni juga sudah memberikan pendampingan khusus jadi Ibu Menlu sudah memberikan pendampingan khusus dan juga lagi diminta untuk kompensasinya karena disini kena mukanya dan badannya ada indikasi pemukulan penganiayaan indikasi pembunuhan gitu loh tapi kenapa ya sangat disayangkan ya maksudnya mohon maaf tenaga kerja dari kita sendiri ke luar negeri itu terlalu selalu di aniai ya Ibu ya ya ini menurut gue sih ya oknum-oknum orang yang psycho mungkin ya ya kita lihat dulu artikelnya deh kita lihat artikelnya nih kita punya foto nih kondisi memilukan Adelina yang tidur bersama anjing ya katanya juga disitu mereka ditemukan atau dia itu ditemukan dalam keadaan sudah Adelina Linsau tinggal nama sekarang perempuan 21 tahun asal NTT itu meninggal dunia karena diabaikan oleh majikannya di Malaysia dalam foto yang diambil oleh asisten Stefan terlihat Adelina dalam keadaan lemah lemai duduk bersandar di tembok foto ini diambil dari atas pagar rumah tersebut Adelina hanya merespon dengan anggukan ketika ditanya lemah lemah luar biasa itu yang berarti ngambil foto majikannya bukan tetangganya ini adalah orang parlemen di Malaysia yang memerintahkan staffnya untuk mengambil foto ini karena ada informasi mengenai hal ini ya perempuan ini tidur meringkuk di atas lembar tikar lihat kedinginan beralaskan sebuah bantal kedinginan ya informasi yang saya dapatkan juga jadi waktu sempat rumah itu didatangi untuk digerebek menggerebek ini foto lainnya Adelina tidur sejajah dengan anjing yang tersantai anjing yang tersantai ada beberapa luka terlihat di tangan dan kakinya memer di wajahnya seperti yang dilaporin ke polisian penang media Malaysia juga memperlihatkan foto Adelina di kursi roda dengan luka lebam di sekujur tangannya iya jadi pada saat rumah ini digerebek itu juga pemilik rumahnya marah-marah katanya oh marah-marah jangan menyampurin urusan internal karena ini bukan menjadi urusan pribadi lagi kalau udah sampai penyiksaan kayak begini kan internal tapi kenapa dia nggak izin pulang aja ya nggak bisa nggak bisa kalau udah disiksa udah di dia itu nggak bisa lari nggak bisa lari dia tuh kayak dipasung dan menurut saya yang harus kena ini hukuman atau pasalnya adalah orang serumah itu ya kena kok ini sekarang mereka ditangkep jadi majikannya semuanya ditangkep dan anaknya juga kena semuanya karena kan mereka mengetahui dan biarkan ya kan pemerintah Malaysia juga jadi chief manager dari Penang sudah mengajukan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia dan udah selayaknya kasusnya harus dikawal sampai selesai sehingga pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-berat dan mereka dia berangkat juga nih untuk para TKI juga pada saat anda berangkat nggak izin nah ini juga efeknya nih ilegal nih jadi nggak ketahuan nggak terlacak jadi nggak ketahuan nih sebenernya apa yang terjadi dan juga ada kasus lagi Bi ada kepala sekolah yang dianaya sama orang tua murid lagi-lagi dianaya lagi-lagi oke dulu kemarin ditantangin berantem ada guru yang dianaya sampai meninggal ini kepala sekolah dianaya sama muridnya kita lihat ini kita lihat ini nih tuh kepala sekolah di Haktang meja kaca oleh siswa ya orang tua siswa atau tadi malang nasib kepala SMPN 4 lolak di Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi dirinya disebutkan dianaya oleh orang tua siswa hingga berdarah-darah orang tua siswa oke capstack dihantam meja kaca dan kaki meja oleh wali murid selasa 13 hal itu terjadi hanya karena pelaku tak terima hukuman yang diberikan kepada anaknya hukuman tersebut terbilang sepele yakni buat pernyataan melakukan kenakalan di sekolah ini lu bener-bener sangat memprihatinkan ya dimana kepala sekolah atau guru itu kan pasti mereka sebagai pendidik gitu kan pengen mendidik anak muridnya biar lebih baik dan orang tua yang bijak adalah orang tua yang apa ya harus menerima ini dilakukan adalah tepat maksudnya kan itu sekolah itu adalah tempat rumah kedua bagi anak kan guru itu adalah orang tua kedua gitu loh pada saat guru mengambil kebijakan untuk memberikan hukuman atas kenakalannya dan itu tidak main fisik loh tadi gurunya cuman meminta yang bersangkutan menulis ya menulis bahwa tidak melakukan kenakalan lagi tapi tiba-tiba orang tua murid tersebut datang dan menghajar dan melukai si guru itu ini sebenarnya mencoreng banget dan ini mengakibatkan guru takut tuh sekarang mau mendidik didik ah salah didik begini salah tapi juga mungkin ini juga perlu dapat perhatian khusus tapi juga dari ada juga kita dengarkan oknum guru yang sering melakukan kekerasan fisik nah ini juga bagaimana kalau guru melakukan kekerasan fisik bagaimana murid bisa meniru yang baik jadi keduanya sebaiknya sih tidak melakukan kekerasan fisik karena memang tidak boleh lagi jadi ini sama-sama metodologi hukuman itu sebenarnya carilah secara psikologis contoh ya misalnya anak terlambat diminta dia untuk nulisin hari ini saya terlambat ini bagus nih secara psikologis kemudian dikasih solusinya untuk tidak terlambat besok apa yang nulis anaknya saya akan bangun lebih tepat waktu apa janji kamu ditulis jadi dia cari solusi bersendiri menyelesaikan masalah sendiri gitu loh jangan ada kekerasan intinya gak usah kekerasan ini gak usah dihukum secara kayak gitu ya ya makanya saya memasukin anak saya di sekolah internasional oh itu alasannya ya pak ya mahal ya pak ya bukan ini masalahnya emang kurikulumnya menurut saya apa ya benar gitu loh anak memang diarahkan sesuai dengan kemampuan dan bakatnya anak juga harus dia langsung praktek gak banyak teori gitu kan ya sebenarnya kurikulum Indonesia udah baik ya sekarang mereka menggunakan kurikulum yang bersandar karakter anak gitu sebenarnya udah bagus cuma penerapannya aja ya mungkin nah itu permasalahan ya kan ini deh tadi kalian berdua ngomongin masalah sekolah ya saya gak begitu ngerti nah lu sekolah cuma PSD si Bil oke namun ada berita yang sangat memprihatinkan juga rekan artis kita juga barusan kemarin tertangkap karena lagi-lagi narkoba yaa Fahri Ah Alvar ya pi kenapa siapa oke kita lihat ini cek itu tertunduk lesu dan malu seolah tak belajar dari kasus yang telah menimparkan selebriti lainnya lagi-lagi selebritis tanah air terjerat kasus penyalahgunaan narkoba kali ini aktor Fahri Albar yang jadi pesakitannya penangkapan Fahri Albar dilakukan di sebuah rumah di kawasan Cirende Jakarta Selatan pagi tadi sekitar pukul 7 kesempatan siang hari ini kita akan memasang press conference ya dimana Satuan Resesor Narkoba Pores Metro Jawa Selatan tadi pagi pukul 7 pagi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka dalam kasus narkoba dengan inisial FA dimana tersangka ini ditangkap di rumahnya yaitu di perumahan Sirenia Hills Cirende jadi pada saat dilakukan pengerbekan ini tersangka ada istri dan anak-anaknya jadi ada istrinya dan anak-anaknya masih kecil-kecil sehingga tadi tersangka juga baru bangun tidur ketika dilakukan pengerbekan Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan kejadian tersebut tidak tanggung-tanggung saat penemuan barang bukti suami dari Renata Kusmanto ini kedapatan memiliki berbagai jenis obat terlarang yaitu 1 paket sabu, 2 strip dumolit dan sejumlah lintingan ganja barang haram tersebut seolah jadi saksi bisu penangkapannya sekaligus menjadi barang bukti Fahri pun hingga saat ini masih diperiksa intensif oleh pihak kepolisian dari konferensi pers yang digelar pukul 2 siang tadi di Polres Jakarta Selatan Fahri diketahui telah memakai ganja sejak tahun 2015 silam lokasi tempat penggerbekan yang diketahui berada di kompleks Sirenia Hills Cirende, Jakarta Selatan pun tertutup bagi awak media awak media dilarang untuk mengambil gambar di area komplek tersebut pihak keamanan pun enggan buka suara terkait penangkapan putra pentolan God Bless tersebut Sebelum penangkapan ini, Fahri sebelumnya sempat masuk dalam daftar pencarian orang pihak kepolisian lantaran diduga terlibat dalam perdagangan narkoba pada tahun 2007 silam saat itu polisi menemukan kokain di kamar pria berusia 36 tahun ini hal ini terungkap setelah sang ayah Ahmad Albar ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam jaringan narkotika bahkan Fahri sempat masuk dalam daftar pencarian orang pihak kepolisian sebelum akhirnya menyerahkan diri kepada narkotika nasional saat itu, menurut pihak kepolisian, kokain yang dimiliki oleh Fahri diduga berasal dari sindikat Brazil namun setelah menjalani pemeriksaan secara intensif dari hasil tes urin, Fahri tidak terbukti mengkonsumsi narkoba Fahri pun dilepas sedangkan sang ayah Ahmad Albar harus mendekam di balik ceruji besi setelah difonis 8 bulan penjara kejadian tersebut menimpa Ahmad Albar lebih dari 1 dekade yang lalu atau tepatnya pada tahun 2007 silam pentolan grup God Bless ini ditangkap bersama wanita bernama Cece di rumahnya setelah sebelumnya polisi mengembangkan kasus temuan setengah juta butir ekstasi di apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat ya Allah, sangat disayangkan sekali ya, masih muda, ganteng, masih panjang untuk berkarya tapi terlibat dalam jaringan narkoba, jaringan menggunakan jadi menggunakan narkoba, obat jenisnya dumulid ya, sangat disayangkan gitu loh Bang Billy mah gak suka lu narkoba, sama ini, sama apa sih namanya tadi, ganja ya kalau gak salah kalau Bang Billy sukanya sabu, lu suka sabu Wil ya, makanya berita yang waktu itu lu sempat katanya terkait narkoba tuh benar, iya, narkoba Bang Billy enggak, Bang Billy sukanya sabu sabu ya sama dong narkoba, sarapan bubur tapi kalau tadi dilihat dari ekspresinya ini ya, tapi kalau misalnya nanti mau klarifikasi lebih lanjut silahkan tapi kalau dari ekspresinya di awal, pada, tadi kan diputer tuh videonya nih, kalau bisa dikasih lihat videonya nih dari 1 menit 08 detik, itu pada saat disampaikan oleh pihak kepolisian mengatakan bahwa dengan inisial FA yang bersangkutan nunduk seperti ini artinya? nunduk itu, nah pada saat disampaikan di awal tuh malu gak? nunduk itu artinya malu pada saat disampaikan kecewa sama diri sendiri gitu bisa jadi iya gak nyangka akan kejadian seperti ini dan gak memperkirakan karena ini kan keulang lagi kejadian iya, iya nah dari matanya ini gimana nih? kalau dilihat dari, nah tadi pada saat disampaikan di nunduk seperti ini ya, karena menyebutkan inisial namanya ini matanya sebab ini habis nangis kah atau memang? biasanya kalau orang yang kesulitan tidur iya iya kan dia akan ada kayak antong mata iya atau juga kalau misalnya dia gelisah iya atau juga karena penggunaan narkoba itu akan menyerap juga kok ke tubuh dan terlihat sekali fokus matanya gak konser tapi mau maaf deh Mbak Bupi, orang-orang yang mau pakai barang terlarang itu mau maaf ya itu karena indikasi apa sih? stress kah atau apa sih? mau maaf nih tergantung sih tuntutan hidup biasanya kalau artis tuntutan pekerjaan bisa jadi gua pernah digosipin tuh Bi tapi gak apa-apa namanya juga gosipin lu lu digosipin apa lu? gua pakai narkoba ketangkep BNN tapi gak apa-apa gua mah diemin aja itu kenapa lu bisa gosip begitu? gak tau tiba-tiba aja nah sekarang juga gosip gua apaan? perebut perebutinnya orang kita gak ada yang mancing dia loh dia yang ngomong sendiri oke namun kita tersambung nih kita akan mengkonfirmasi lagi tentang tertangkapnya artis Fahri Albar ya ini ada sambungan telepon halo selamat pagi halo halo selamat pagi selamat pagi ya selamat pagi Pak Kombes Bapak Mardias Kusin Dwi Hananto Pak ya ya selamat pagi mas ya dengan Uya Kuya disini Bapak bagaimana mas ya Pak ini mau tanya kita ini per kronologis penangkapan Fahri Albar ini bagaimana Pak? itu bener terjadi di rumah atau kediamannya sendiri Pak? dan bertanggal berapa Pak? bener Ros ya jadi tersangka Fahri itu kita tangkap kemarin pagi pada pukul 7 pagi di rumahnya di kawasan Cirende jadi ketika itu anggota kita dari Satres Narkoapores Jakarta Selatan melakukan penggerbekan terhadap tersangka Fahri dan dalam penggeledahan dampingi oleh security di wilayah perumahan tersebut kita menemukan barang bukti narkoba berupa satu klip sabu-sabu satu apa Pak? satu klip apa itu satu klip? satu klip plastik oh iya 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 berisikan sabu-sabu kemudian juga ada 13 tablet dumolid ya 13 satu tablet pil kalemlet apa Pak? kalemlet apa itu Pak? itu pil penenang oh pil penenang berarti depresi Kak? nah kemudian ada juga satu linting bekas pakai ganja oh ganja dan juga banyak alat hisap sabu-sabu berupa bong bong ya temukan di salah satu kamar yang tetap di bawah lantai satu hmm kemudian dari pemeriksaan kemarin dia mengatakan memang benar barang-barang tersebut adalah milinya sudah mengatakan ya Pak? iya oke nah ini polisi mendapatkan informasi dari siapa Pak? soal penggunaan narkoba ini Pak? laporan dari warga Mas ya warga? warga ya laporan dari warga masyarakat yang tentunya berperan serta untuk menanggulangi penyelabungan narkoba sehingga dia menyampaikan informasi itu kepada kita itu hampir tiga bulan yang lalu oh jadi udah tiga bulan yang lalu? mohon maaf Pak apa yang dilihat apa yang dilihat apa yang dilihat oleh warga kalau sampai warga menyampaikan hal tersebut apakah melihat ada pesta apakah melihat ia memakai atau melihat seperti apa? ya kita namanya laporan warga itu kan kita rahasiakan Mbak ya ya makanya kita juga cukup bangga bahwasannya warga kita ini masih mau berperan serta dan berpartisipasi ketika mungkin tetangganya mungkin lingkungannya ya dia melihat adanya penyelabungan narkoba ini dia lapor kepada pihak kepolisian Halo Pak ya pagi Pak ini Billy Pak ya ya Pak ketika penggerbekan di situ ada orang lain selain Fahri Albar Pak ya jadi di situ ada istrinya ada kedua anaknya ada pembantunya ya dan pembantunya juga mengatakan bahwasanya kamar itu memang yang masuk ke sana hanya lah si tersangka FA ini yang sering masuk di kamar itu dan pada saat penggeledahan juga kita didampingi oleh tiga orang security ya security perumahan tersebut untuk mendampingi kita dan menyaksikan ketika proses penggeledahan dilakukan oke ada saksi ya Pak ya ya dan anaknya menyaksikan langsung loh anak dari istrinya menyaksikan langsung penggerbekan ini Pak oh enggak 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 ya jadi kita didampingi oleh saksi dari security aja Pak saat penggerbekan oke Pak kalau boleh tanya Pak ini sudah dipantau berarti dari tiga bulan yang lalu berarti Pak ya hampir tiga bulan Mas apa apa di sini ada proses pembeliankah yang terlihat atau mungkin pengantaran barang atau seperti apa gitu Pak ya kita hanya tentunya anggota itu teknis Mas ya itu teknis maksudnya anggota melakukan pembuntutan ya mulai dari kegiatan dia di rumah ke tempat-tempat dia mangkal ya kemudian kita memprofiling dia ya mungkin ketika dia bekerja itu ada beberapa kali kita lakukan pemantauan iya iya Pak mohon maaf Pak boleh nanya Pak iya Mas denger-dengar saya dapat info ada juga artis wanita yang tertangkap sabu ya Pak dimana baru-baru ini ya Pak ya di Porsche Jacksello saya sih kurang paham pokoknya saya dapat info oh tadi malem tadi malem itu ada seorang artis yang menggunakan sabu juga dan tertangkap ya artis wanita di Porsche Jacksello atau dimana dimana wilayahnya di Jakarta di Polda ya Polda oh Polda Jaya itu silahkan konfirmasi ke Satner West Narkoba Polda mungkin ya kalau yang terkenal di Polda ya oh gitu ya bukan yang jelas di Polda Jakarta Selatan gak ada kalau di Polda Jakarta Selatan beda-beda wilayah Pak ya kalau mohon maaf Pak kalau mengenai Fahri Albar dengan kasus narkoba ini kalau boleh tahu itu kira-kira kalau kena hukuman berapa lama Pak berapa lama Pak secara pasalnya Pak ya kita pernah pasal dia 112 subsidi 111 undang-undang narkotika ya itu ancaman pidananya adalah paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun apakah bisa dilihat dengan metode rehabilitasi kalau dia adalah merupakan korban nah sekarang begitu Pak bagaimana ada rehabilitasi ada penjara atau sebagainya itu sebenarnya seperti apa penjelasannya Pak ya kita melihat bahwasanya rehabilitasi tentunya tidak menghilangkan unsur pidana iya ini si Fahri ini kan sudah tertangkap dengan barang bukti iya iya sudah terjadi pidana iya yang namanya rehab seandainya pun kalau memang rehab kita melihat bahwasanya bagaimana sejauh mana ketergantungan si terhadapara ini iya yang Katakanlah pada proses penyidikan dia Katakanlah tidak bisa mengikuti cara melawan karakteri jiwanya itu mungkin bisa kita titipkan okey namun ketika ya berkas sudah kita ajukan ke jakturnya umum ya tentunya harus kita limpahkan juga sehingga rehabilitasi ini tidak mungkin Oke menghilangkan pidana tapi ini juga kami melihat bahwasanya si Saudara FAM yang mengatakan bahwasanya dia mengkonsumsi obat dumolid ini untuk penenangan jiwa penenangan jiwa seperti kayak taasustora sudiru kemarin berarti pak ya dumolid ya kan iya dumolid ya penenangan jiwa berarti dia dalam keadaan depresi kah pak ya tetapi semua orang kan juga punya depresi mas iya punya tingkat stres ya semua orang punya tekanan nah pak saya mau nanya lagi bapak kan bisa mendapatkan informasi dari masyarakat ya mengenai artis yang menggunakan apakah bapak memiliki daftar list lainnya lagi yang berketan sama artis yang menggunakan narkoba pak saya enggak pak beneran pak pak jangan ngikutin saya pak terlihat dari ekspresi wajah kamu benar gak tuh pak ada daftar-daftar artis-artis lain bapak untuk daftar artis ini kan informasi mas yang tidak bisa kita ungkapan keluar ya kan ini adalah teknis pengidikan kita ketika katanya lah kami memiliki informasi tersebut juga tentunya harus kita lakukan penyelidikan yang matang ya belum tentu benar juga berarti ya memang informasi orang menerima informasi kita tampung ya kemudian kita dalami ya seperti KFA ketika ada orang memiliki informasi kita tampung informasi tersebut kita dalami kita dapat pembuntutan monitoring profiling ketika kita yakini bahwasannya yang bersangkutan sedang dalam proses menyimpan barang bukti menyimpan barang bukti atau mungkin mengedarkan itu lalu berbekal langsung ditangkap langsung ditangkap nah ini juga agak membatasi juga ya pak saya mau nanya lagi karena jenis-jenis obat-obatan juga mengkhawatirkan kayak obat flu juga mengandung indikator indikasi yang tertentu gitu ya katanya ada obat-obat daftar merah apa daftar biru daftar apa gitu ya oke yaudah bapak pak terima kasih banyak pak terima kasih pak ada pesan-pesan buat semua orang-orang ya gak hanya artis aja yang mungkin pakai narkoba semua orang biasa juga pak mungkin ini sebagai peringatan pak salankan dari pihak kepolisian penggap hukum adalah kita tahu bahwasannya narkoba itu merusak pasti ya ya tentunya kita harus menjauh itu ya kemudian kita juga dari Kepada Jawa Selatan ya sudah mempunyai program-program sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat-masyarakat perkampungan padat yang diduga tempat peredaran narkoba ya ya betulnya di kampung Panenggaran Tanah Kusir ya kemudian kampung Manggis itu di daerah Tepet Setiabudi ya ini yang kita lakukan terus menerus rahasia di sana ya kemudian seperti seperti semua lembaga kita inginkan untuk terus berpartisipasi ya setuju pak seperti contoh begini seperti contoh misalkan artis ya bagaimana supaya artis ini tidak tidak menggunakan ini mungkin gaya hidup ya tapi bagaimana caranya katana mungkin produser film misalkan betul ketika ada artis ingin main film di tempat produksi itu tes urin dulu pak ya tes urin dulu setuju setuju santum kan mas santum kan dalam KTP nya itu mantan pengguna pengguna betul ya biar ada efek jerah dan segala orang malu ya pak ya biar kapok ya oke pak terima kasih banyak pak informasi sangat dari kita untuk stop narkoba terima kasih pak kompes terima kasih mas selamat pagi pak oke nah tadi gue penasaran loh artis cewek yang semalam katanya beritanya tertangkap karena sabu tapi belum beritanya belum ada belum ada beritanya oke ya kalau begitu siapakah dan apakah yang akan kita bahas setelah ini tetap di pagi-pagi pasti happy doa ya semua senyumlah sungguh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati